Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Tanpa batas, buat sahabat Banyu Wiguna terkasih Dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara Dan dimanapun berada, semoga anda kita semua dalam keadaan Rahayu Tan Kenawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Rahayu Rahayu Buat sahabat Banyu Wiguna, dimanapun berada Baik yang ada di Lor, Gidul, Batang, Langkulon Baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa Dimanapun berada, semoga panjangnya dalam keadaan sehat dan kenawa Rahayu Yura Pada kesempatan kali ini, di video ini Kami sedikit menjelaskan tentang Sebuah cerita ya Dari para penduduk kita dulu Yang mewariskan sebuah sehat-sehat yang bagus Yang sudah bersimpannya Sehingga bagi seorang perempuan, anak perempuan Yang mengikuti petua ini Maka hidupnya akan dijauhkan dari malam petaka Atau kesialan hidup Jadi wabil khusus ya Bagi untuk sahabat Banyu Wiguna Yang memiliki jarak Jawa Yang saya anjurkan ya Untuk mengikuti nasehat Dari leluhur kita Mungkin bapak-bapak panjeninan Atau mbak-mbak panjeninan dulu itu Sangatlah paham ya Dengan nasehat yang akan dibahas di video ini Namun bagi panjeninan mungkin ya Untuk pindahkan yang milenial Sangat kurang memahami Oke kita langsung saja Untuk membahas ya Yang pertama adalah Ketika seorang gadis sejawa Atau perempuan Jawa Yang belum meninggal Dulu itu Sama bapak-bapaknya Atau sama mbaknya itu Diwajibkan setiap pagi ini Harus bangun lebih awal Dibanding Bangunnya bapak dan ibu Artinya Anak perempuan Itu harus bisa Lebih bangun lebih awal Daripada Bapak dan ibunya Yang bangun duluan Ini hal yang pertama Kemudian yang kedua adalah Perempuan Jawa Itu wajib Ketika pagi Maka wajib memegang sapu Untuk menyatu Pelataran Artinya rumah Sekilinya itu Disapu muter Itu kalau zaman dulu ya Ini sebenarnya Sebuah nasihat dari leluhur kita Yang sangat luar biasa Yang mengejarkan Namun untuk perempuan-perempuan Gadis-gadis menengah Sekarang tidak begitu paham Tentang masyarakat Jadi lumrah dan wajar Ketika kita melihat Perempuan dulu Dengan perempuan sekarang Ini jauh berbeda Perempuan dulu Yang Pernah mengalami Hal seperti yang Saya sampaikan itu tadi Bangun harus lebih awal Dari kedua orang tuanya Kemudian ketika bangun Paginya malah harus Menyapu Menyapu muter ya Saya rasa usia sekarang ini Mereka Sudah usia 40 tahun Atau Lebih ya Namun bisa Dikandingkan dengan Perempuan sekarang Yang baru usianya 25 tahun Atau 20 tahun Ini sudah Angkara wukur hidupnya Kenapa? Ini barokahnya Dari nasihat Simbah kita Simbah kita ini sudah tahu Bagaimana Agar Perempuan ini Menjadi tangguh Dan tidak Penyakitan Itu istilahnya Dan kalau dalam Nasihat Jawa yang dipakai Adalah harus bangun Lebih awal Dari Kedua orang tuanya Kemudian Mengambil Sabu Menyapu pelatarannya Jadi Rumah itu halaman Istilahnya Kalau dicarakannya Dalam bibir Itu muter Tapi kalau sekarang Rumahnya kan Tidak ada bibir Jadi Menjadi Pelataran saja Depan rumah Biasanya sekarang Tidak ada hasilnya Sangat berbeda Jadi Perempuan dulu Dengan perempuan sekarang Itu beda Jangkut Dari segi kesehatan Itu juga beda Dari segi Kualitas Dalam berpikir Juga berbeda Padahal perempuan sekarang Merasa dirinya Adalah perempuan yang modern Namun ketika Dikasih Satu masalah Beban masalah Langsung Konek Bisa menggir Konek 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 Ini Faktor Ini Salah satu Kestimewaan Seorang perempuan Yang menggunakan Masyarakat Masyarakat Dari Peluruh Kita Dulu Nah Kemudian Yang selanjutnya Adalah Perempuan ketika Sudah Meningkah Maka Diwajibkan Untuk Adul Gawi Adul Gawi Disini Mengandung Arti bahwa Perempuan Setelah Meningkah Itu Wajib Melakukan Adul Gawi Ini Juga Pesan Minggur Bahwa Sesekali Seorang Perempuan Ini Datang Ketempat Merutu Mertuan Itu Pegang Saku Nyapun Kipir Kemudian Nyuci Asaham Nyuci Piring Lagang Istilah Ini Ini Juga Sangat Berpengaruh Di Kehidupannya Arti Kita Bisa Melihatlah Antara Perempuan Yang Menggunakan Masyarakat Luhur Dengan Yang Tidak Itu Sangat Sangat Berbeda Ini Untuk Yang Tadi Yang Menyampaikan Bahwa Seorang Perempuan Maka Wajib Untuk Datang Ketempat Moro Kemudian Ngambil Sampai Rumah Kemudian Rumah Kemudian Nyuci Piring Nyuci Bekas Makan Piring Yang Bekas Untuk Untuk Makan Itu Memiliki Sebuah Berkas Tersendiri Yaitu Kemudian Siapa Saja Yang Mungkin Selama Ini Meningkah Belum Punya Keturunan Setelah Melakukan Ini Secepat Dapat Ngomongan Atau Cepat Dikasih Karun Yang Cepat Hamil Istilahnya Ini Ketika Panjeningan Datang Kemudian Panjeningan Menyabung Di luar Rumah Dan Di dalam Rumah Kemudian Panjeningan Mencuci Bekas Makanan Tempat Makanan Itu Dicuci Panjeningan Maka Barokahnya Adalah Panjeningan Akan Segera Beri Ngomongan Jadi Bagi Siapa Saja Yang Mungkin Sudah Meningkah Tiga Tahun Lima Tahun Sepuluh Tahun Sudah Datang Kesini Mencari Solusi Agar Bisa Hamil Namun Bisa Hamil Hamil Cobalah Pakai Nasihat Pesan Dari Leluhur Jawa Kita Dan Sekaligus Sekali-kali Kita Berpikirlah Jangan Mencari Obat Yang Hanya Ada Di Bumi Saja Obat Solusi Itu Luas Masih Ada Di Bumi Ada Di Langit Dan Mudah-mudahan Solusi Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Salah Satu Solusi Yang Tersimpan Di Langit Ketika Panjeningan Mau Memakai Mudah-mudahan Nasihat Ini Berguna Bermanfaat Buat Panjeningan Selamat Banyu Guna Dimanapun Berada Dan Dari Banyu Guna Sendiri Tidak Memaksakan Agar Panjeningan Percaya Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Bagi Yang Percaya Silahkan Bagi Yang Tidak Percaya Anggap Saja Sebagai Hiburan Dari Penyelidina Salam Rahay 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 Tanpa Bagas Wasalam Takah 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 Dari Percaya Tanpa Takah Takah Takah